Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa ratusan warga desa Doho, Dolopo, Kabupaten Madiun merayakan hut ke-79 RI dengan lomba menangkap ikan lele di sawah. Kondisi becek penuh lumpur tidak mengendurkan semangat warga untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Seperti inilah suasana lomba tangkap ikan lele di desa Doho, Dolopo, Kabupaten Madiun. Ratusan warga yang meliputi orang dewasa, remaja hingga anak-anak terjun ke sawah untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan lele. Dalam lomba memerayakan hut ke-79 RI ini, panitia menaburkan sekitar 30 kg ikan lele. Peserta kesulitan menangkap ikan lele karena badannya yang licin dan gerakannya yang cukup gesit. Sedang cari ikan lele. Lomba ini, mas. Oke, sulit gak, mas, hari ini? Jomong sulit, mas, soalnya kan gamel tangan ini. Oh, pakai tangan kosong, ya? Pakai tangan kosong, mas. Pesertanya banyak, mas. Pesertanya banyak, ya? Oh, cukup banyak, ya? Seorang umum, ini. Panitia tidak menyediakan hadiah untuk lomba tangkap lele. Sebagai gantinya, warga boleh menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Darah merangka memperingati hari kemenangan Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik ke-79. Ini ada berapa? Kilo berapa? Ya, ini ditabur 30 kg. Pesertanya? Pesertanya itulah semua masyarakat, lapisan masyarakat. Tentunya bebas. Bebas. Yang khususnya mengadakan RT 15 dan 16, tapi pesertanya bebas. Sedisan tuh. Panitia juga menggelar lomba seru lainnya untuk mengasah kekompakan warga. Seperti gendong rinjing, balap bola, dan memasukkan paku. Beda dengan tangkap ikan lele, lomba tersebut menyediakan beragam hadiah menarik bagi pemenangnya. Terima kasih. Terima kasih.